Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak dari seluruh Indonesia Nah kali ini kembali lagi dengan guru khas gula Kita akan mempelajari peredaran darah manusia Baik anak-anak kita perhatikan tayangan demi tayangan ya Pertama kita harus mengetahui salah satu organ terpenting dalam proses peredaran darah manusia Yaitu jantung Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan Jantung memompah darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian Sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut 70 kali dalam 1 menit Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung adalah elektrokardiograf Jantung terdiri atas 4 ruang Yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan Masing-masing bagian dihubungkan dengan sekat yang disebut katup jantung Baik, kita akan melihat contoh gambar 3 dimensi dari jantung Berikut ini adalah tampilan jantung Nah, setelah jantung itu dilihat dari dalam Maka kita dapat melihat bagian serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan Kemudian, pembuluh darah dalam tubuh manusia Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh Juga dari seluruh tubuh kembali ke jantung Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua Yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena Pembuluh nadi arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh Sedangkan pembuluh balik vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung Kita dapat melihat gambar ini Dicontohkan nadi arteri atau balik vena berwarna merah Sedangkan pembuluh nadi arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh itu berwarna biru Pembuluh darah dalam tubuh manusia Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang Pembuluh nadi yang besar disebut aorta Cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis Serta berpori Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Nah, dalam proses perdaeran darah Paru-paru berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen Tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke dalam paru-paru Untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan Jadi, anak-anak sekalian, darah yang sudah beredar ke seluruh tubuh itu seluruhnya mengandung karbon dioksida Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah oksigen Maka, darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh itu akan dialirkan melalui paru-paru Nah, seperti ini Gambar nomor tiga Untuk apa? Untuk kembali diisi oksigen dan akan dibawa kembali ke seluruh tubuh Nah, selanjutnya bagaimanakah pernafasan kecil darah dalam tubuh manusia? Pertama, pernafasan darah kecil itu dari jantung Ya, bilik kanan Kemudian ke nadi paru-paru Ya, kemudian ke paru-paru, anak ya Dari paru-paru itu kembali ke jantung serambi kiri Itu adalah pernafasan darah kecil Jadi, pernafasan darah kecil adalah pernafasan darah dari jantung ke paru-paru Lalu kembali ke jantung Sedangkan peredaran darah besar adalah Peredaran darah dari jantung, bilik kiri Ya, nah ini bilik kiri Kemudian Pembuluh nadi Pembuluh kapiler Pembuluh balik Lalu jantung serambi kanan Nah, lihat prosesnya, anak ya Dari jantung ke seluruh tubuh Nah, ini bagian bawah tubuh Kemudian bagian atas tubuh Lalu nanti akan kembali ke jantung Nah, darah yang sudah kembali ke jantung itu Akan penuh dengan karbon dioksida Darah yang penuh karbon dioksida Akan dikirim ke paru-paru untuk diisi kembali Oksigen Nah, demikian Peredaran darah manusia pada pertemuan kali ini Baik untuk mengetahui penyakit-penyakit yang terdapat pada darah manusia Dan bagaimana cara menjaga kesehatan darah manusia Kita dapat melihat video selanjutnya Terima kasih Semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih